Di sela tingginya harga beras dan maraknya penolakan impor beras, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada selasa pagi melakukan panen raya di Cakung, Jakarta Timur. Gubernur Anies Baswedan menyatakan DKI memiliki 300 hektare sawah yang hasil panennya bisa membantu stok beras di Ibu Kota. Meski dikelilingi kawasan industri dan dinominasi permukiman, Ibu Kota DKI Jakarta masih memiliki sekitar 300 hektare lahan persawahan. Setiap hektarnya sawah di Ibu Kota menghasilkan 5 ton gabah. Di areal persawahan di wilayah Cakung, Jakarta Timur, usai musim tanam sekitar bulan Oktober lalu, kini siap dipanen. Dan hari ini Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan panen raya. Hasil panen ini akan membantu stok kebutuhan beras di Jakarta. Dan kita pastikan bahwa hasil pertandingan di Jakarta atau bisa dirasakan panah-panahnya juga oleh warga Jakarta. Tapi ada yang dari investasi yang juga masuk di sini, dan warga Jakarta tidak akan menampil gabahnya dan coba akan diproses untuk jadi beras dan dipanahkan bagi warga Jakarta.